Nah, saya mau sedikit menjelaskan yang mau saya bicarakan dulu, mungkin Indonesia sekarang masih banyak orang dengan seperti saya juga. Saya bahwa dunia alam raya diciptakan oleh Allah. Tetapi dalam 400 tahun yang lalu, ilmu alam membuat kemajuan luar biasa. Sehingga ada kesan, tidak diperlukan Allah, tidak diperlukan pencipta untuk menjelaskan dunia di mana kita ada. Tidak berarti tidak ada Allah, tetapi dunia tidak jelas. Nah, ini yang mau kita lihat. Saya mau mengangkat dua masalah. Yang pertama itu evolusi, jadi ajaran evolusi Charles Darwin. Yang kedua adalah pandangan kosmologi. Jadi tentang terjadinya alam raya kita. Dua-duanya istilah mereka. Mengapa agama, gereja. Mengalami shok begitu besar. Kedua, saya ubah. Yang dalam helai saya adalah nomor tiga, itu menjadi nomor dua. Jadi di dalam sesudah shok itu saya menjelaskan teori evolusi, teori kosmologi. Dan selalu memeriksa. Setelah mana mereka kuat menjelaskan apa yang mereka ajarkan. Baru sesudah itu sebagai bagian ketiga, saya bertanya bagaimana dari kristianitas. Mengapa saya bicara kristianitas, bukan agama. Karena saya memang melihatnya dari kitab suci, kristiani, dan Yahudi, terutama dari sudut perjanjian lama. Hanya saya berpendapat bahwa masalah itu sebetulnya pada Islam itu sama. Hanya saya tidak akan mengacu tentu saja pada Al-Quran dan sebagainya. Saya mengacu pada shok yang dialami kristiani. Tetapi masalahnya itu adalah apakah masih masuk akal bicara tentang pencipta dalam situasi sekarang dengan Islam? Sama saja. Yakin betul bahwa Allah adalah pencipta. Ini sebagai pengantar. Sekarang saya mulai. Sejak peristiwa Galileo Galilei pada permulaan abad ke-17, pertanyaan tentang hubungan antara faith dan science. Antara iman dan ilmu pengetahuan diperdebatkan antara gereja dan kaum ilmuwan. Galileo Galilei seorang ahli ilmu bintang yang sering disebut Bapak Ilmu Fisika dan Bapak Ilmu Pengetahuan Modern. Pada tahun 1632 atas dorongan Paus Urbanus ke-8, dilarang mengajar wahpa bumi mengelilingi matahari. Hanya beberapa tahun sesudah larang itu, hipotesa Galileo Galilei itu memang baru hipotesa dibuktikan secara ilmiah dan amat meyakinkan dan gereja tidak berani melarangnya lagi. 1992, akhirnya Paus Johannes Paulus ke-2, jadi sekitar 24 tahun yang lalu, resmi menarik kembali putusan inkwisisi dari Paus Urbanus ke-8 itu. Larangan ini sampai sekarang dipakai untuk menunjukkan kekolotan gereja katolik dan sebagai contoh bagaimana kebijakan agama menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Betulnya kasus Galileo Galileo tidak sesederhana itu. Tapi dia terus menantang, akhirnya ya dia dilarang. POM yang betul-betul menggoncangkan kristianitas adalah buku yang tiga tahun yang lalu kita peringatkan, penerbitannya, yang tahun ke-850, yaitu The Origin of Species by Means of Natural Selection for the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Dalam buku itu Charles Darwin. Mengurekan pendapatnya bahwa semua organisme yang sekarang ada di bumi merupakan keturunan dari beberapa organisme yang amat sederhana dalam sebuah proses perkembangan yang berlangsung sangat lama menurut pengetahuan sekarang, mulai 3,6 miliar tahun yang lalu. Barangkali paling mengejutkan adalah kesimpulan dari teori Darwin bahwa manusia pun merupakan hasil evolusi. Jadi bahwa manusia berasal dari kerah. Ada cerita. Saya suka cerita itu. Seorang lady Inggris itu, a born lady, marah-marah pendengar manusia berasal dari kerah mengatakan masa macam itu. Dia mengatakan, umpamanya itu betul ya, jangan diberitahukan itu. Sekarang kita tahu, kita berasal dari kerah. Tak salah lagi, teori evolusi Charles Darwin membuka konflik paling hebat antara ilmu pengetahuan modern dan agama. teori Darwin kelihatan bertentangan total dengan apa yang ditulis dalam dua bab pertama kitab Genesis, itu buku pertama perjantian lama, yaitu bahwa langit dan bumi dengan segala isinya diciptakan langsung oleh Allah dalam waktu enam hari, dan bahwa ciptaan terakhir adalah manusia. Adam dan Hawa yang ditempatkan dalam Taman Firdaus. Waktu itu diperkirakan bahwa penciptaan itu terjadi kurang dari 8.000 tahun yang lalu. Keyakinan ini merupakan dasar pandangan dunia kristiani. Buku Darwin seakan-akan merutuhkannya. Sekalikah Darwin seakan-akan mengkonfirmasikan hukum tiga tahap yang dirumuskan oleh Auguste Cote, seorang filosof Pransis permulaan abad ke-19 yang cepat menjadi keyakinan umum para filosof sejak dari abad ke-19. Menurut Cote, rasionalitas manusia berkembang melalui tiga tahap. Semula manusia mencari sebab-sebab kejadian alam yang tidak dapat dimengerti dalam alam gaib. Tahap pertama disebut tahap agama dan takhayul. Kemudian manusia mencarinya dalam hakikat realitas, itu tahap filsafat Yunani. Akhirnya di tahap positifisme atau ilmu pengetahuan, manusia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya melalui amatan ilmiah. Secara singkat, manusia menjadi dewasa secara intelektual dengan menggantikan tahayul dan agama dengan ilmu pengetahuan. Itu kepercayaan para intelektual abad ke-19. Terima kasih telah mencari. Terima kasih telah menonton! Teori Darwin seakan-akan membenarkan pandangan itu. Shokku Darwin menggoncangkan kristianitas. Di Amerika Serikat ada gereja-gereja yang menolak Darwin dengan argumentasi apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan kitab suci, kami akan mempercayai kitab suci karena ilmu pengetahuan dapat keliru sedangkan kitab suci tidak dapat keliru. Karena mereka mendasarkan diri pada kitab suci jadi pada foundation imam, mereka menamakan diri sendiri fundamentalist. Fundamentalisme adalah nama yang mengklaim, mempercayai kitab suci mereka secara harafiak. Gereja katholik semula juga menolak. Tetapi sedang Paus Kios Pius ke-12, tahun 1950 dalam Encyklik Humani Generis, semakin menerima acaraan evolusi. Dalam ini gereja juga dibantu oleh Thea de Chardin, dari Yesuit, akhli antropologi, yang begitu bagus menulis bahwa ke-12, bahwa ke-12, disebut Bible Criticism, Bible Criticism, membawa gereja-gereja mainstream ke pengertian yang baru tentang kitab suci. Yaitu bahwa kisah-kisah dalam perjanjian lama tidak merupakan laporan-laporan sejarah ataupun tulisan ilmu alam, melainkan bahwa kitab suci menyatakan dalam bahasa dan dengan pengertian-pengertian zamannya, keyakinan, bahwa bumi dengan segala isinya diciptakan oleh Allah. Karena itu penciptaan dalam enam hari tidak perlu difahami secara harafiah. Dizadari bahwa penciptaan organisme di alam raya juga dapat berwudut suatu perkembangan selama waktu yang panjang. Sekarang gereja katolik dan gereja-gereja protestan mainstream sudah lama menyatakan bahwa ajaran tentang evolusi tidak perlu ditolak. akan tetap, teman-teman. Dengan demikian masalahnya belum selesai. Yang menjadi pertanyaan, kalau alam raya dan perkembangan organisme di bumi termasuk munculnya manusia dapat dijelaskan semata-mata berdasarkan faktor-faktor alam ya. Apa masih ada tempat untuk Allah? Apakah Allah masih perlu? Semakin banyak orang sekarang bertendapat bahwa mereka tidak memerlukan hipotesa Allah untuk memahami situasi mereka di alam raya. Pertanyaan itu tidak hanya dimunculkan dari ajaran Darwin, melainkan juga oleh hasil-hasil ilmu astrofisika tentang asal-usul dan perkembangan alam raya yang saya sebut kosmogenesis. Mari kita melihat dua keyakinan manusia modern tentang alam raya dan kehidupan dengan lebih rinci. Jadi sekarang saya masuk bagian kedua omongan saya. Saya mau sedikit menjelaskan lebih rinci Darwinisme. Juga teori kosmologi terjadinya alam raya. Dan saya akan bertanya, sejauh mana teori-teori itu terbukti. Pertama Darwinisme, itu tentu Anda sudah tahu tapi tidak apa-apa saya ulangi. Darwinisme membuat dua pokok. Sebuah teori tentang apa yang terjadi dan sebuah teori tentang mengapa apa yang terjadi itu terjadi. Jadi tentang fakta evolusi dan bagaimana fakta itu dapat dijelaskan. Fakta evolusi pada dasarnya berdasarkan penemuan apa namanya sisa-sisa dari zaman dulu. Fakta yang dimaksud adalah bahwa semua organisme yang hidup sekarang tumbuhan maupun binatang termasuk manusia merupakan keturunan dari organisme-organisme amat sederhana yang hidup miliar dan tahun lalu. Fakta itu menimbulkan pertanyaan bagaimana itu mungkin. Jadi bagaimana mungkin bahwa dari organisme-organisme amat sederhana semula bisa berasal keragaman jutaan jenis organisme yang kita kenal sekarang. Menurut Darwinisme fakta evolusi itu dapat dijelaskan dengan hanya dua faktor alami. Mutasi-mutasi atau perubahan-perubahan kecil tak terarah mutasi-mutasi kebetulan dan seleksi pilihan. Darwin masih berpendapat bahwa organisme-organisme mengalami perubahan-perubahan karena pengaruh-pengaruh luar yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Jadi misalnya anak orang kulit putih yang hidup di terakh tropis kulitnya akan lebih hitam dan kehitaman itu akan diturunkan kepada keturunannya. Namun sejak Pastor Gregor Mendel menemukan bahwa ciri-ciri organisme ditentukan gen-gen yang diwariskan terus diketahui bahwa perubahan yang dialami organisme tidak dapat diteruskan tetapi karena diketahui bahwa gen-gen secara alami dan mengalami perubahan-perubahan mutasi Darwinisme justru diperkuat Kebanyakan gen-gen mutasi gen-gen yang kebetulan itu tentu merugikan organisme yang mengalaminya misalnya dia menjadi lumpuh atau apa itu Organisme-organisme itu akan tersingkir tapi sekali-sekali ada mutasi gen yang menguntungkan sehingga organisme yang mengalaminya menjadi lebih kuat organisme-organisme semakin berkembang ke diferensiasi lebih luas dan bentuk-bentuk baru yang semakin unggul dengan demikian Darwinisme yakin bahwa pada prinsipnya fakta evolusi dapat dijelaskan semata-mata dari faktor-faktor alami jadi terjadinya jadi terjadinya kemacam bukan organisme di bumi kadang-kadang disebut biogenesis tidak memerlukan tangan alam alam pencipta atau dalam bahasa para ilmu kan hipotesa alam tidak diperlukan untuk menjelaskan evolusi hal kedua adalah kosmogenesis terjadinya alam raya kitab genesis bicara tentang penciptaan langit dan bumi jadi bahwa alam raya kita adalah ciptaan alat tetapi sejak lebih dari seratus tahun kosmologi ilmu tentang alam raya dan bintang bintang mengembangkan suatu teori mantap tentang kosmogenesis terjadinya alam raya menur kosmologi alam raya mempunyai permulaan yaitu Big Bang ledakan besar Big Bang letusan raksasa sekitar 13 tengah miliar miliar tahun lalu daripadanya alam raya kita muncul dalam Big Bang seluruh mata seluruh materi alam raya yang seakan-akan terkumpul dalam satu titik meledak dan terus meluas daripadanya seluruh alam raya dengan segala bima sakti dan bintang-bintang sampai dengan terbentuknya bumi yang cocok untuk menghasilkan manusia berkembang karena ternyata menyediakan tempat bagi perkembangan manusia alam raya kita juga disebut antropis artinya cocok untuk manusia berbeda dengan hal evolusi organisme untuk evolusi alam raya tidak tersedia sebuah teori yang jelas sejelas Darwinisme tetapi para ilmuwan alam yakin bahwa kosmologi kosmokoni kosmokoni pun berlangsung murni menurut hukum-hukum fisika dan tiga perut tangan Tuhan untuk menjelaskannya nah sekarang mari kita melihat apakah Darwinisme betul-betul meyakinkan yang dipersualkan oleh para Neotar yang dipersualkan pada Neotarwinisme Neotarwinisme itu Darwinisme pasca Mendel yang melihat mutasi pada gen-gen yang dipersualkan bukan apakah memang benar kita semua hasil sebuah pembangunan panjang teori evolusi secara ilmiyakti tidak dipersualkan lagi dan gereja katolik pun tidak menolaknya menolaknya melainkan penjelasannya yang dipertanyakan ada dua kelemahan yang mencolok pada Darwinisme yang penting yang pertama menyangkut seleksi Darwinisme mau menjelaskan evolusi dengan hanya dua fakta mutasi-mutasi genetik kecil kebetulan dan seleksi mutasi-mutasi kecil memang merupakan fakta yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana sekitar 3,6 miliar tahun lalu dari organisme hayati pertama pra sel dalam satu sop urba itu nama untuk samudera raya ke miliar tahun yang lalu samudera raya masih tanpa oksigen jadi yang diperlalkan kita punya sosok-sosok organisme yang itu 3,6 miliar tahun yang lalu bagaimana dalam sop urba sesudah waktu lama itu 2,7 miliar tahun lalu 2,7 tahun sekitar tahun 1 miliar 600 ribu 600 juta tahun yang lalu dari organisme hayati pertama prasel satu dalam sop urba jadi sekitar 900 juta tahun lalu mulai berkembang organisme bersel banyak baik yang tidak berkesadaran seperti tumbuhan maupun binatang dan akhirnya manusia jadi ada tiga tahap 3,6 miliar tahun yang lalu adalah sosok-sosok yang belum bersel kecil sekali di sana mudra raya butuh 2,7 miliar tahun memuncul organisme bersel satu yaitu sekitar 1,4 miliar tahun yang lalu lalu butuh 1,6 miliar tahun yang lalu lalu butuh 900 juta tahun sampai dari organisme satu sel itu muncul mendadak organisme bersel banyak yaitu tumbuhan dan minatang yang kita kenal sekarang yang dapat dijelaskan oleh faktor seleksi adalah evolusi mikro saya bedakan antara evolusi mikro dan evolusi makro evolusi mikro itu dimaksud perkembangan dilanjut bagan-bagan yang sudah ada misalnya kaki menjadi lebih panjang kuda mikro 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 organ, dan organisme yang berbeda dan baru. Kok dari ikan dapat terwujud kakak? Kok dari reptil, misalnya dari kadal, kadal burung misalnya, dapat berkembang burung? Kok dari cara reproduksi melalui telur, jadi dapat anak karena menelur, seperti pada amfibi, reptil, dan burung, bisa terbentuk aparat reproduksi hewan menyusui di mana anak berkembang dalam rahim. Suatu mekanisme di tubuh yang canggih, luar biasa. Di situ seleksi gagal sama sekali. Saya mau menjelaskan itu. Mengapa dia gagal? Dan saya erang kok Darwinisme diom tentang itu. Mutasi yang secara tepat dijelaskan Darwinisme adalah mutasi mikro. Darwin sendiri mengatakan hanya ada mutasi kecil-kecilan. Tidak ada kadal melahirkan burung atau ikan melahirkan katak. Evolusi dari kadal ke burung menjadi ratusan bahkan ribuan langkah kecil. Ya perubahan kecil di mana misalnya dari kaki depan kadal terwujud saya berbulu burung. Namun itu berarti organisme itu harus melalui tahap-tahap perkembangan di mana kemahiran yang semula sudah hilang dan kemahiran baru belum terwujud. Organisme di mana kaki depan sudah bukan kaki. Tetapi belum merupakan saya. Jelas kalah dalam struggle for life dengan organisme simula, kakial, yang sudah sangat sesuai dengan lingkungannya. Amala berarti bahwa daya saing organisme itu justru berkurang. Betul, saya bisa mempunyai keunggulan terhadap kaki depan kadal. Tetapi langkah-langkah kecil di mana kaki depan sudah tak dapat dipakai untuk jalan. Tetapi belum juga untuk terbang, justru merugikan. Mata lensa, mata lensa diketahui berkembang dari kulit kepala. Kulit biasa seperti kulit ini. Dalipun langkah kecil. Akhirnya di mana dulu ada kulit kepala, ada mata. Namun, sebelum mata itu akhirnya dapat dipakai untuk melihat, perubahan calon mata itu membuat kepala itu lebih mudah terinfeksi, terinfeksi kalau terluka, daripada kalau hanya ada kulit. Jadi langkah-langkah dari kulit yang mulus ke mata lensa yang canggih. Dalam seleksi, justru akan tersingkir. Karena membuat organisme yang bersangkutan menjadi lebih serentan. Jadi faktor inti seleksi itu bukan mendukung yang baru, tetapi mendukung mempertahankan yang lama. Setiap perubahan dari sebuah sistem yang sudah berjalan, menjadi sistem baru melalui tahap-tahap di mana sistem lama sudah tidak bekerja, sistem baru belum bekerja. Tersingkir oleh seleksi. Nah, masalah kedua, dan amat mendasar, di mana Darwinism mengagal, saya ambil dari Thomas Nagel. Thomas Nagel itu seorang filosof Amerika. Cukup terkenal. Yang menarik itu, Thomas Nagel itu mengaku ateis. agnostik, jadi tidak percaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baru berubah apa-apa. Poam bisa berubah bagaimanapun juga. Tetap tidak merasa sakit. Yang ketiga adalah munculnya kemampuan untuk memahami kebenaran dan nilai. Jadi untuk pernalar, Neger jelas menunjukkan itu sesuatu yang menunjukkan kesadaran tidak berarti mampu pernalar. Menurut Neger, tiga munculan raksasa itu tidak dapat dijelaskan dari musik kecil dan juga tidak memberikan keunggulan selektif. Jadi kok bisa terjadi, dia tidak menjawab itu. Kesimpulannya Darwinisme gagal menjelaskan evolusi organisme sampai ke manusia di bumi. Jadi Darwinisme itu faktor evolusi yang menjelaskan apapun. Nah, yang kedua yang menjelaskan... Moza dinia Big Bang 13.5-13.5 miliar tahun lalu dengan segala temuan mengagumkan kosmologi suatu pengerti di alam raya dengan bumi kita hanya menjadi mungkin karena di mikro detik, mikro detik, mikro detik itu nanodetik seperjuta detik pertama, seperjuta. Sesudah Big Bang, dari suatu jumlah tak terbayangkan besarnya, kemungkinan hanya satu saja terpilih dan seandainya bukan yang satu itu yang terpilih. Alam raya kita tidak pernah akan terbunut. Ada sekian tetapan yang andai kata sedikit saja berbeda, tidak akan terbentuk atom, bahkan bagian-bagian mikro tidak, tak akan ada materi tertata, tak akan ada alam raya yang meluas dari bumi. Dengan jumlah proton terhadap elektro. Menurut Ross ada sekitar 10 pangkat 37. Jadi 10 dengan 37 nol. Satu juta itu 10 dengan 6 nol. Ada sekitar 10 pangkat 37 kemungkinan perbandingan proton dan elektron. Inti sebuah atom. Namun hanya satu saja, satu saja. Dari kemungkinan-kemungkinan 10 pangkat 37 yang berbandingan. Tidak akan mengizinkan seluruh penuh Amerika Utara dengan kepingan yang sampai setinggi bulan. Jadi setinggi 380 km, 1,000 km. Dikalikan 1 miliar. Setaklah. Sebuah ketutup mata seorang teman dan disuruh memetik sebuah keping. Kemungkinan bahwa ia kebetulan memetik keping yang merah itu adalah satu dalam 10 pangkat 37 kemungkinan lain. Para agli geofisi, agli astrofisi. Akan tetapi tidak ada yang menyangka bahwa improbabilitas alam raya kita yang Satu diantara 10 pangkat 10 tutah. Hal mana berarti bahwa antara lebih dari Kemungkinan alami yang tersetia Hanya ada satu yang memungkinkan alam raya kita terjadi Sesuatu yang amat semakin Ketidakperbabilan purba selama 3,5 miliar Apalagi kalau kita memirama evolusi itu Prokaryot pertama 36 miliar tahun lalu Oekaryot Jadi organisme satu sel Butuh 2 miliar tahun sampai terbentuk Kemudian organisme bersel banyak muncul sekitar 900 juta tahun lalu Jadi sekitar 600 juta tahun sesudah oekaryot pertama muncul Tetapi perkembangan segala macam organisme bersel banyak Baik ketumbuhan maupun binatang Setelah itu tidak berlangsung secara kontinu Sehingga lama-lama muncul semakin banyak organisme Melainkan dalam 2 saat yang sangat pendek Yaitu dalam 2 gelombang perkembangan luar biasa Yaitu di Kambrium Sekitar 600 sampai 500 juta tahun lalu Dan yang kedua di zaman Tersier 70 juta tahun yang lalu Waktu punahnya di Musaus Andai kata seluruh proses evolusi Berdasarkan mutasi-mutasi kebetulan Maka yang harus diharapkan Berdasarkan logika probabilitas Bahwa untuk menghasilkan perubahan Lebih besar Terbentuknya Filos dan klasis baru Dibutuhkan jauh lebih banyak waktu Daripada untuk pengembangan lebih lanjut Di dalam Filos dan klasis yang sudah tercapai Tapi dalam kenyataan evolusi Berjalan justru sebaliknya Saya ambil contoh Mosaik Garuda Pancasila Bayangkan Ada Mosaik Garuda Pancasila Di lantai depan sebuah gedung pemerintah Sekarang batu-batu kecil dikrok Masukkan karung Karung diangkat 30 meter ke atas Dengan helikopter Lalu karung itu dibuka Batu-batu itu jatuh Berapa besar kemungkinan bahwa batu-batu itu jatuh Persis kembali dalam bentuk Garuda Pancasila Probabilitas Perkembangan alam raya itu Sama dengan Jatuh karung itu Jatuh keluar Garuda Pancasila itu Ambil contoh lain yang Saya mau pakai Yaitu lemparkan dadu Dadu biasa Dadu seribu kali Dengan harapan Bahwa Semua seribu kali Kebetulan keluar angka lima Tentu Dadu yang tidak dimasak Probabilitas matematis Bahwa itu terjadi adalah Satu di antara Enam pangkat seribu Jadi masih jauh sekali dari Sepuluh pangkat sepuluh juta Berarti agar menjadi Probabil bahwa Kebetulan seribu kali Berturut-turut Keluar angka lima Kita harus Enam pangkat seribu kali Melemparkan Dadu seribu kali 6 pangkat seribu adalah Angka luar biasa Tingginya Angka sama sekali Tak terbayangkan Sebuah angka dengan Lebih dari 6 ratus Dua kari angka Lima berturut-turut Bisa saja terjadi Probabilitasnya adalah Satu Dalam Tiga Tiga Turut-turut masih mungkin Meskipun agar itu Menjadi probable Kita harus melemparkan Dadu 216 kali Tiga kali berturut-turut Tapi seribu kali Ketidakprobabilan Itu diantara 10 pangkat seribu Kita Termin-turut sel Berkembang Segala kekayaanan Jenis Katakan apa Fakta Ketidakprobabilan Itu Tidak Disangkat Yang dibicarakan Apa Anda Mendengar Mereka tahu semua Richard Dawking Mengetahuinya Stephen Hawking Menyebutkannya Mereka ada Jalan keluar Apa jalan keluar Jalan keluar itu Namanya Multiverse Apa itu Multiverse Mereka Mengatakan Andai kata Selain Alam Raya Kita Masih ada 10 Pangkat 10 Duta Alam Raya Lain Maka Menurut Hukum Statistik Salah Salah Satu Dari Jumlah Univers Terhitung Banyaknya Mesti Seperti Kita Betul Tidak Bisa Disangkali Itu Benar Ya Hanya Pengandian Bahwa Ada Alam Raya Lain Sedang Alam Raya Kita Yang Tidak Pernah Dapat Kita Amati Karena Alam Raya Lain Karena Dia Alam Raya Lain Tidak Bisa Kemasukan Oleh Kita Yang Kita Amati Alam Raya Kita Itu Yang Umumnya Disebut Hipotesa Ad Jika Ada Alasan Apapun Kecuali Untuk Menghindar Dari Pengakuan Bahwa Amat Sangat Tidak Masuk Akal Bahwa Kita Manusia Berada Di Bumi Ini 14 Milyar Tahun Sudah Big Bang Seharusnya Ilmu Alam Berani Menyatakan Dengan Terus Terang Bahwa Mereka Sama Sekali Tidak Mampu Menjelaskan Mengapa Alam Raya Berkembang Sehingga Bumi Menjadi Mungkin Dan Mengapa Di Bumi Sampai Muncul Manusia Jadi Saya Rangkum Fakta Evolusi Tidak Bisa Disangkat Tapi Penjelasan Evolusi Sama Segali Tidak Memecahkan Masalah Fakta Perkembangan Alam Raya Dari Big Bang Dia Bisa Disangkat Tapi Mengapa Alam Raya Tertata Terfine Tune Terjadi Yang Begitu Improbable Satu Di Antara Lebih Dari 10 Pangkat 10 Juta Kemungkinan Lain Tidak Dijelaskan Anda Tahu 10 Pangkat 10 Juta Adalah Satu Dengan 10 Juta Angka Nol Satu Banyak Satu Diantara 10 Saja Udah Banyak Lalu Bagaimana Dari Sudut Iman Kita Itu Bagian Terakhir Tanggapan Pertama Sudah Saya Sebutkan Itu Creationism Jadi Itu Fundamentalisme Mengatakan Semuan Alam Raya Itu Eko Maupun Artur Fisika Itu Bertentangan Dengan Yang Ditulis Di Bag Pertama Dan Kedua Genesis Karena Itu Artut Tolak Yang Sekarang Masih Ada Gereja Gereja Evangelikal Malah Menuntut Bahwa Di Dalam Pelajaran Ilmu Alam Selain Teori Evolusi Juga Diajarkan Penciptaan Dengan Alasan Evolusi Pun Hanya Hipotesa Jadi Kalau Begitu Artur Penciptaan Dalam 6 Hari Juga Disebutkan Tidak Didukung Gereja Gereja Besar Masalahnya Bahwa Memang Kitab Suci Itu Bukan Buku Ilmu Alam Yang Mutabene Juga Tidak Mereka Perhatikan Itu Cukup Menarik Kalau Anda Baca Persis Pap 1 Dan 2 Itu Kisah Berbeda Di Bab 1 Manusia Itu Ciptaan Pada Hari Kenem Pertumbuhan Binatang Sudah Ada Sebelumnya Tapi Di Bab Kedua Yang Menurut Para Akhli Jauh Lebih Kuno Daripada Bab Pertama Di Bab Kedua Itu Dikatakan Waktu Adam Diciptakan Bumi Masih Kosong Lalu Allah Menciptakan Tertumbuhan Menjadi Taman Firdaus Kemudian Karena Adam Merasa Sentirian Diciptakan Binatang Binatang Tapi Adam Tidak Menemukan Binatang Yang Cocok Akhirnya Dari Daging Rusuk Adam Diambil Hawa Tua Kisah Itu Berbeda Sama Sekali Itu Kau Fundamentalis Tidak Melihat Jadi Fakta Evolusi Fakta Bahwa Alam Raya Kita 13 Setengah Milyar Tahun Lebih Tidak Perlu Disangka Satu Teori Lain Namanya Intelligent Design Itu Mereka Mengatakan Mereka Menerima Diburusi Mereka Menerima Fakta Itu Tapi Mereka Mengatakan Karena Improbabilitas Itu Kelihatan Jelas Ada Keterarah Ada Desain Kalau Ada Desain Ada Desainer Kalau Ada Arah Mesti Ada Mengarahkan Ada Organisme Dengan Sesuatu Yang Mereka Sebut Irrit Usable Complexity Amat Kompleks Mana Mungkin Itu Kebetulan Terjadi Jadi Alah Itu Campur Tangan Fakta Mereka Itu Betul Tetapi Pada Umumnya Di Dalam Keedah Katolik Teori Intelligensi Sain Itu Mengapa Mendasarkan Diri Pada Suatu Prinsip Filosofis Yang Dikembangkan Tomas Aquinas Hampir Seribu Tahun Yang Lalu Tomas Mengatakan Kita Harus Membedakan Antara Kausa Prima Dan Kausa Sekunde Sebab Pertama Dan Sebab-sebab Kedua Yang Dimaksud Dengan Sebab Pertama Adalah Pengadaan Jadi Penciptaan Semuanya Yang Ada Hanya Ada Karena Terus Dalam Keadaan Oleh Sang Pengada Penciptaan Penciptaan Bukan Sesuatu Yang Pernah Terjadi Lalu Tuhan Istirahat Tidur Dan Alam Berjalan Sendiri Tidak Terus Menerus Dipertankan Dalam Eksistensi Oleh Tuhan Tetapi Dengan Menciptakan Allah Tuhan Memberikan Kegiatan Kepada Masing-masing Ciptaan Untuk Melaksanakan Diri Untuk Pinatang Instinkt Dan Sepakini Untuk Manusia Nalar Maka Thomas Mengatakan Atau Kita Tarik Dari Thomas Segenap Perkembangan Alami Mesti Ada Sebab Alami Dalam Ini Mendukung Ilmu Alam Bukan Allah Bukan Seperti Di Ezek Oleh Dawkins The God Of Gaps Allah Selah Selah Artinya Dimana Pengetahuan Kita Ada Selah Kita Masukkan Allah Itu Filsafat Yang Buruk Jadi Kita Boleh Menerima Yang Menjadi Pengadaan Ilmu Alam Bahkan Segenap Proses Juga Yang Sangat Tidak Masuk Akal Ada Alasan Alami Kalau Begitu Lalu Bagaimana Apakah Kita Kembali Ke Titik Nol Titik Seru Tidak Karena Ketidak Pro Babilan Baik Terjadi Alam Raya Maupun Evolusi Apalagi Makhluk Yang Berhayat Yang Berkesadaran Yang Mampu Bermalah Bernalah Itu Tetap Sesuatu Yang Ter Amat Tidak Probable Kecuali Nah ini Bayangkan Teman-teman Kalau Benar Yang Kita Imani Bahwa Alam Raya Itu Diciptakan Oleh Allah Dengan Tujuan Manusia Alam Raya Tidak Diciptakan Karena Allah Ingin Melihat Matahari Yang Menciptakan Alam Raya Demi Manusia Kalau Itu Betul Tentu Di Bawah Segala Perkembangan Ada Dinamika Dinamika Ke Arah Manusia Tidak Mengherankan Bahwa Dari Sekian Banyak Kemungkinan Yang Nowhere Yang Tidak Kemana Mana Alam Seakan-akan Terlalu Memilih Yang Satu Saja Yang Mendekatkan Alam Pada Manusia Karena Ada Dinamika Mendasari Seluruh Realitas Jadi Kalau Ada Allah Pencipta Tidak Perlu Kita Mengatakan Allah Terus Sampur Tangan Tidak Tapi Ada Dinamika Di Dalam Realitas Yang Akan Berkembang Ke Arah Akhirnya Ke Arah Manusia Ke Arah Kita Dan Meskipan Kita Amat Seterhana Kita Ini Tujuan Raya Tentu Orang Bisa Bertanya Manusia Itu Hanya Ada Di Bumi Atau Ada Manusia Manusia Lain Sekiranya Jawabannya Sederhana Kita Mengingat Begitu Tidak Probabil Sangat Mungkin Hanya Ada Bumi Satu Satunya Planet Bermanusia Di Alam Raya Tapi Ada Juga Astronomi Yang Mengatakan Mesti Ada Ribuan Planet Seperti Bumi Jadi Mungkin Sia Lain Dan Mereka Sama Saja Akan Menjadi Tujuan Pencipta Semua Pertimbangan Ini Tidak Membuktikan Eksistensi Allah Eksistensi Allah Tidak Dapat Dibuktikan Mengapa Justru Karena Allah Bukan Bagian Alam Raya Bagi Yang Tidak Percaya Alam Raya Dan Kita Sendiri Merupakan Produk Kebetulan Yang Kok Amat Sangat Mengherankan Karena Tidak Probabil Sama Sekali Tetapi Tetapi Bagi Bagi Orang Yang Percaya Teka Teki Alam Raya Menjadi Serah Tangan Tuhan Yang Ada Di Belakangnya Jadi Bukan Hanya Tak Ada Pertentangan Antara Ilmu Pengetahuan Alam Dan Iman Pada Tuhan Melainkan Iman Pada Tuhan Dapat Membuat Kita Mengerti Hal-hal Yang Tidak Dapat Dijelaskan Oleh Ilmu Alam Bahwa Kita Ini Ada Karena Dikehendaki Dan Dicintai Tuhan Perkembangan Alam Raya Memang Teka Teki Tetapi Kalau Ada Alah Kita Dapat Mengerti Terima Kasih Sudah Cukup